Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Youtube Gardawarta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Seperti inilah pandangan setiap hari aktivitas masyarakat di Kabupaten Ngawi. Meski setiap pintu masuk alun-alun Merdeka telah ditutup, namun tidak sedikit masyarakat yang tetap mengunjungi lokasi itu. Terlebih, pemerintah sudah mengeluarkan himbawan terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar yang tidak perlu sebagai upaya penjagaan penyebaran COVID-19. Kabit Penegakan Perdasar Pol PP Ngawi, Arief Setiono, mengakui jika tingkat mobilitas di area alun-alun Ngawi masih tinggi. Tidak hanya itu saja, masih adanya akses yang belum ditutup tersebut, akhirnya ada pedagang yang masih berjualan di sekitar taman lalu lintas. Namun demikian, ia akan berkoordinasi ulang dengan pihak UPT alun-alun selaku pengelola agar dapat memberikan larangan yang jelas bagi pedagang untuk tidak berjualan di sekitar alun-alun dan juga di sekitar taman lalu lintas selama penerapan PPKM saat ini. Satpol PP juga tidak bisa berbuat banyak karena terbatasnya jumlah anggota yang dimiliki. Kita akui bahwa mobilitas di sekitar alun-alun pada jam jam terlintu masih tinggi, terutama memang belum maksimalnya untuk penyekatan ataupun penutupan arus ke alun-alun. Kita akui masih ada seperti di sebelahnya Teh Raja itu jalan akses untuk masuk ke alun-alun sehingga memungkinkan warga atau teman masyarakat masuk ke alun-alun. Terus yang kedua mungkin kita juga masih melihat untuk pedagang yang masih berjualan di sekitar taman lalu lintas. Karena kita juga masih kekurat dalam artian kita akan berkoordinasi ulang dengan UPT alun-alun sebagai pengelola UPT untuk bisa memberikan semacam peringatan ataupun larangan yang jelas bahwa larangan berjualan selama PPKM ini termasuk juga di seputaran taman lalu lintas. Sehingga kita harapkan alun-alun sebagai pusat-pusat keramaian selama PPKM ini masih ditutup sehingga pengendalian mobilitasnya harus juga bisa kita kendalikan. Arief menambahkan meskipun saat ini Kabupaten Ngawi masuk pada level 3 tetapi tempat-tempat umum masih belum bisa dibuka. Dengan begitu seharusnya alun-alun Ngawi harus steril dari kegiatan apapun. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV Tampak Keku, 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 Keku.